selamat bergabung di channel Hendrik Sungkung pada video kali ini saya akan membahas latihan soal PAT atau UAS untuk pelajaran seni budaya sekolah menengah pertama kurikulum yang digunakan 2013 dan kelas 7 jadi pada video kali ini khusus pembahasan latihan soal tujuannya untuk memudahkan kelas 7 di dalam mempersiapkan diri dalam menghadapi soal ulangan yang akan diujikan khususnya di penilaian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas jadi dengan video ini berharap bisa membantu bahkan menolong kalian selamat untuk menyaksikan kiranya tetap bersemangat dan tetap memperhatikan setiap soal dengan baik supaya mudah dicernak dan mudah dimengerti baiklah untuk kelas 7 kita akan lanjut di pembahasan soal nomor 1 ditinjau dari kegunaannya karya seni rupa dapat digolongkan menjadi dua yaitu A. Seni rupa dan seni kria B. Seni rupa daerah dan seni kontemporal C. Seni murni dan seni terapan D. Seni kria dan seni pakai jawaban C nomor 2 berikut ini manakah yang merupakan salah satu contoh karya seni rupa terapan kecuali A. Sepeda motor B. Gedung C. Lukisan D. Mobil jawaban C nomor 3 karya seni yang memiliki nilai estetis dalam kurung keindahan dan nilai fungsi kegunaan yaitu A. Lukisan pemandangan B. Patung kuda C. Kursi jati ukiran D. Lukisan kaligrafi jawaban C nomor 4 tema ragam bias motif di batik di samping yaitu coba perhatikan motif gambar di samping ini ya yaitu A. Fauna B. Flora C. Flora dan fauna D. Serangga jawaban B nomor 5 dalam pembuatan karya seni tekstil bahan pewarna yang digunakan ada yang berasal dari alam dan pewarna buatan pewarna dari alam biasanya berupa A. Tinta warna B. Akar-akaran C. Napto D. Lilin atau malam jawaban B nomor 6 teknik menggambar ragam bias dapat dilakukan dengan cara stilasi maksud dari stilasi adalah A. Memberi latar belakang B. Memberi gelap terang C. Pemberian tekstur D. Pengayaan atau pengembangan jawaban D nomor 7 di Indramayu terkenal pula sebagai penghasil karya seni terapan batik tepatnya di daerah A. Parean B. Pauman C. Teresi D. Losarang jawaban B nomor 8 Kota Jepara di Jawa Tengah terkenal dengan hasil karya seni terapan daerah yaitu A. Keramik B. Batik C. Ukiran kayu D. Patung kayu jawaban C nomor 9 penerapan ragam bias pada bahan tekstil dilakukan dengan teknik yang berbeda-beda dibawah ini manakah yang merupakan teknik dalam ragam bias berbahan tekstil A. Tempa B. Ukir C. Songket D. Batsir jawaban C nomor 10 jenis bahan tekstil yang mempunyai sifat menyerap air mudah kusut lentur dan dapat diserika dalam temperatur yang panas disebut A. Katun B. Wall C. Sutera D. Polister dan Nilon jawaban A nomor 11 dalam penerapan ragam bias pada produk kaos oblong apakah fungsi dari alas karton atau diplek A. Untuk menjaga tidak kusut B. Untuk menjaga cat tidak tembus C. Untuk menjaga ukuran gambar D. Untuk menjaga kaos tidak terpotong jawaban B nomor 12 tema ragam bias di samping adalah coba perhatikan gambar di samping A. Flora B. Fauna C. Figuratif D. Geometri jawaban B nomor 13 hasil karya seni ragam bias berbahan kayu merupakan karya serupa yang berbentuk A. Dua dimensi B. Tiga dimensi C. Empat dimensi dan D. Lima dimensi jawaban B nomor 14 kegiatan membentuk tonjolan dan cekungan berbentuk ragam bias tertentu pada permukaan kayu dengan menggunakan alat pahak merupakan pengertian dari A. Membatsir B. Mencetak C. Mengukir D. Mengkonstruksi jawaban C nomor 15 perhatikan gambar di bawah ini manakah hasil karya seni rupa dengan bentuk dasar kubistis coba perhatikan gambar di bawah ini baik A, B, C, dan D jawaban A nomor 16 campuran warna merah dan biru akan menghasilkan warna A. Orange B. Ungu C. Coklat D. Hijau jawaban B nomor 17 salah satu jenis pahat yang gunanya untuk membersihkan pada sudut sela-sela ukiran dan meraut bagian-bagian yang diperlukan disebut A. Pahat kuku B. Pahat lengkung C. Pahat lurus D. Pahat pekot jawaban D nomor 18 alat apakah yang digunakan untuk mengukir argamias di atas kayu A. Pahat dan pemukul B. Pisau dan gergaci C. Paku dan palu D. Pahat dan pisau jawaban A nomor 19 apakah kegunaan pahat kuku A. Untuk mengerjakan bagian yang luas B. Untuk mengerjakan bagian lengkung melingkar cekung dan ikal C. Untuk membersihkan pada sudut sela-sela ukiran D. Untuk mengerjakan bagian-bagian cekung yang tidak dapat dikerjakan dengan pahat kuku jawaban B nomor 20 pembuatan karya seni rupa berbahan kayu dengan teknik melukis akan menghasilkan tekstur yang A. Keras B. Lembut C. Kasar D. Halus jawaban D nomor 21 berikut yang dimaksud dengan bernyanyi dua suara adalah A. Dua orang yang bernyanyi bersama B. Bernyanyi dengan membagi suara satu dan suara dua C. Bernyanyi dengan dua irama D. Bernyanyi dengan cara unisono jawaban B nomor 22 dalam penampilan vokal grup syarat utama yang harus diperhatikan adalah A. Kerjasama B. Penampilan individu C. Volume suara D. Ekspresi jawaban A nomor 23 bentuk penyajian vokal grup tanpa musik pengiring disebut A. Vokal B. Instrumental C. Acapella D. Nasir jawaban C nomor 24 bernyanyi yang anggotanya berjumlah 12 sampai dengan 20 orang dinamakan A vokal grup B. Lagu kanon C. Acapella D. Nasir jawaban A nomor 25 lagu yang dinyanyikan oleh dua kelompok atau lebih dengan melodi yang saling kejar-kejaran adalah A. Lagu nasional B. Lagu pop C. Lagu kanon D. Lagu rohani jawaban C nomor 26 menyanyi dengan banyak suara secara kanon dapat melatih A. Saling menghormati dan menghargai satu sama lain B. Saling membantu C. Saling menunjukkan kemampuan D. Saling berkompetisi dalam bernyanyi jawaban A nomor 27 yang bertugas memimpin dalam paduan suara disebut A. Pemandu B. Dirijen C. Pemimpin D. Vokalis jawaban B nomor 28 lagu aku C berasal dari Provinsi A. Irian Jaya B. Kalimantan E. Sulawesi D. Jawa Barat jawaban A nomor 29 teknik pernafasan yang baik dalam bernyanyi adalah A. Pernapasan nada B. Pernapasan diafragma C. Pernapasan perut D. Pernapasan hidung jawaban B terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Ada dua macam yaitu A. Melodis dan campuran, B. Sejenis dan ritmis, C. Sejenis dan harmonis, D. Sejenis dan campuran. Jawaban D. Nomor 36. Gambar di bawah ini adalah jenis alat musik yang dimainkan dengan cara A. Dipukul, B. Dipetik, C. Ditiup, D. Digesek. Jawaban A. Nomor 37. Alat musik yang cara memainkan digesek yaitu A. Rebab, B. Angklung, C. Calung, D. Gitar. Jawaban A. Nomor 38. Alat musik daerah yang teknik permainannya dengan cara digoyang antara lain. A. Selurung dan kecapi, B. Gitar dan selurung, D. Kolintang dan rebab, D. Angklung. Jawaban D. Nomor 39. Perpaduan dari beberapa nada yang merdu disebut. A. Akot, B. Irama, C. Nada, D. Intonasi. Jawaban A. Nomor 40. Nomor terakhir, Mainstro Koroncong Indonesia yang terkenal dengan lagu ciptaannya yang berjudul Bengawan Solo adalah A. Arman Maulana, B. Peter Pan, C. Gesang, D. Sundari Sukucho. Jawaban C. Semoga mendapat nilai-nilai yang terbaik Pesan Bapak buat kalian semua Satu, tetap jaga kesehatan di masa pandemi Gunakan masker jika kalian berpergian Yang kedua, sering mencuci tangan dengan sabun Hindari kerumuan orang banyak Dan ketiga, tetap jaga jarak Dan tetap berdoa buat panggung Agar COVID-19 berlalu dan dipulihkan oleh Tuhan Dan kita bisa kembali belajar, bisa tetap muka dan bisa belajar normal seperti sediakala Jangan lupa jika channel ini bermanfaat dan berguna bagi kalian Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komentar Serta share video ini Agar semakin hari, saya juga semakin semangat di dalam Membuat konten-konten baik pembelajaran maupun pembahasan-pembahasan soal Khususnya untuk soal-soal ulangan Baik sementer 1 maupun di sementer 2 Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!